Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Mas Gertau channel yang membahas masalah psikosomatis get anxiety dan asam lambung dalam video ini Mas Gertau ingin membahas sedikit tentang ini ya apa namanya kenapa kita kok enggak sembuh-sembuh jadi teman-teman yang mengalami masalah psikosomatis kecemasan sam lambung atau get kok enggak kunjung sembuh itu kenapa oke ya teman-teman ya nanti kita bahas di video Mas Gertau berikut ini Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya bagaimana kabarnya semoga teman-teman diberi semangat ya semangat diberi ketabahan apa namanya tuh niat atau kemauan yang kuat ya untuk sembuh ya karena penyakit ini tuh sebetulnya bisa sembuh teman-teman ya jadi Hai teman-teman tuh harus harus bisa menanamkan ke dalam diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman itu sembuh 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 dan sembuh oke jadi Hai teman-teman tuh nggak usah lagu ndak usah bingung ndak usah mencari referensi penyakit kemana-mana ya internet ya browsing-browsing itu sudah ndak usah pokoknya teman-teman itu fokus pada diri teman-teman sendiri karena Mas Gertau ingin mengutip sebuah perkataan ya dari diogenes jadi tidak ada orang yang tersakiti kecuali oleh dirinya sendiri nah itu coba teman-teman ya coba pahami resapi itu adalah sebuah perkataan yang membuat kita sadar bahwasannya selama ini kita memposisikan diri kita tuh selalu menjadi korban atau penderita dari situ teman-teman harus bangkit bahwa semua ini akan berakhir semuanya akan kembali normal lagi ya teman-teman ya memang tidak mudah teman-teman semua butuh proses butuh waktu dan waktunya tidak sebentar jadi teman-teman harus bisa menyikapi peristiwa atau keadaan sekarang ini dinikmati saja ya Mas Gertau ini ya kayak gini kalau dikatakan sembuh bener 100% belum tapi Mas Gertau sekarang buat enjoy jangan banyak berpikir atau overthinking nanti malah nggak sembuh-sembuh terus kita harus pasrah teman-teman ya pasrah dan memaafkan nah itu itu adalah kunci-kuncinya terus apalagi kita harus jaga pantang makan sementara waktu makan tidak harus nasi dengan garam saja makan makan makanan yang bergisi tapi tidak mengganggu lambung ya banyak makanan-makanan yang masih bisa sudah dikonsumsi oleh penderita asam lambung tanpa mengurangi rasa ya teman-teman kuncinya jangan banyak-banyak porsi sedikit terus pikiran harus kita buat senang bahagia terus kita harus berpikir positif Nah itu teman-teman kuncinya misalnya Masarto saya nih sama saya sudah hilang tapi kok masih masih ngos-ngosar wajar itu proses Masarto juga seperti itu ini juga ini juga masih ngos-ngosar ini jangan dikira tapi kita akan sama-sama ya tahu bersama teman-teman ya terus apalagi Mas Gertau ya sudah itu ada semoga yang pertama teman-teman harus menanamkan sistem bahwa ya kita bisa sembuh yang kedua tadi apa tadi ya harus bisa ini jangan banyak mikir ya jangan banyak mikir overthinking ya terus pasrah pasrah memaafkan merubah pola pikir ya jangan sampai kita itu berpikiran bahwa kita itu orang yang paling menderita orang yang paling ini paling menjadi korban atau jangan ya terus dibuat happy dibuat senang itu ya ya teman-teman ya Masarto udah berapa hari ini udah upload video jadi Masarto kangen dekat teman-teman gimana kabarnya sama menderita jadi kita harus bisa pasrah menerima itu berdamai ya inilah yang namanya berdamai apa masih ada gejala-gejalanya sensasinya masih ini ngos-ngosar masih tapi tetap bergerak ya itu pengerjaan setiap hari tetap di jadani ya itu jangan mikir yang aneh-aneh kita syukuri kita bahagia itu saja teman-teman ya untuk video kali ini ya semangat salam sehat salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati